Imbawan Pendekar Jilid 5. Hiang-hiang memijit pergelangan tangannya yang kesakitan sambil memandang Hei Tong Jing. Apa katamu tanya Hei Tong Jing? Kulihat kau pasti juga menyukai Nona Chu itu, cuma sayang dia sudah, plak, belum habis ucapan Hiang-hiang, tahu-tahu Hei Tong Jing telah menggamparnya sehingga dia mencelak jauh ke sana dan terbanting cukup keras. Keruan Nona yang lain menjadi ketakutan dan tiada yang berani bergerak. Hiang-hiang menangis sambil mendekat mukanya, ratapnya, kejam amat kau, jika mau, bunuh saja diriku sekalian dengan suara bengis Hei Tong Jing membentak, supaya kau tahu, jangan kau main gila di depanku, jika kau berani menangis lagi, bisaku binasakan kau dahulu. Hiang-hiang benar-benar tidak berani menangis lagi, orang galak hanya takut pada orang yang lebih galak, agaknya pepatah ini memang beralasan. Perempuan macam Hiang-hiang, bila manakah sungkan padanya, maka yang celaka adalah dirimu sendiri. Hei Tong Jing lantas berkata pula, baik, sekarang berdirilah kau, tunjukkan padaku di mana mereka, sambil menangis Hiang-hiang menjawab, tidak perlu cari lagi, mereka, mereka sudah pergi sejak tadi, hektometer, memang sudah ku ketahui tiada sepatah katapun ucapanmu dapat dipercaya, jengek Hei Tong Jing. Mendadak ia menyeret bangun Hiang-hiang, lalu membentak pula, coba katakan, kemana mereka pergi, nona, nona cu itu seperti mengidap penyakit berat apa, rupanya dia menyadari umurnya tidak panjang lagi, maka Ji Kong cu didesak agar menikahi dia, bahkan kami dipaksa mengadakan perayaan bagi perkawinannya, tutur Hiang-hiang. Cerita ini mau tak mau harus dipercaya oleh Hei Tong Jing, diam-diam ia seperti menghela nafas, tanyanya kemudian, lalu bagaimana lalu mereka pun masuk kamar pengantin, malahan aku diminta menjadi pengapitnya, dengan sendirinya aku pun ikut bahagia bagi mereka, siapa tahu begitu masuk kamar pengantin, mendadak, mendadak nona cu itu, mendadak kenapa Hei Tong Hiang menegas dengan terkesiap. Baru saja mereka masuk kamar, seketika nona cu roboh, tujuh lubang inderanya mengeluarkan darah, keadaannya sungguh sangat mengerikan. Aku menjadi kaget dan ketakutan, hampir saja ku jatuh pingsan. Kulihat Ji Kong Cu itu menatap mayat nona cu dengan terkesima seperti orang linglung, mendadak ia memondong mayat nona cu terus dibawa keluar, Hiang-hiang menghela nafas panjang, lalu melanjutkan dengan rawan, ketika ku susul keluar, ternyata mereka sudah menghilang entah kemana, sungguh cepat sekali lari Ji Kong Cu itu seperti bisa terbang saja, betapapun tak dapat ku susul dia. Mengapa kejadian ini tidak kau ceritakan sejak tadi bentak Hei Tong Jing? Karena, karena para saudara di sini tidak ada yang tahu kejadian ini, maka sengaja ku tutup rahasia ini, jawab Hiang-hiang dengan menunduk. Mengapa kau tutup rahasia ini bagi mereka dengan muka merah Hiang-hiang menjawab, ku kuatir bila mana diketahui di kamarku ada orang mati, kalau cerita ini tersiar dan diketahui para tamu langgananku, bisa jadi semua langgananku akan meninggalkan diriku, cerita ini memang cukup beralasan dan masuk akal, sedikit pun tidak ada titik kelemahannya. Apalagi Hei Tong Jing juga mengetahui Cu Luigi memang keracunan dan racun akan bekerja hari ini, bila mana si nona mati keracunan, ia tahu Ji Pwe Giok pasti juga akan sangat berduka. Dan seorang kalau terluka berduka, dengan sendirinya tindak tanduknya akan luar biasa dan tidak mengherankan jika mendadak ia lari pergi dengan membawa mayat Cu Luigi. Apalagi, para nona di rumah hiburan demikian pada umumnya tentu bersaing berebut langganan, jika orang lain mengetahui ada tamu mati di kamarnya Hiang-hiang, tentu mereka akan senang dan bersyukur malah. Dan para tamu yang biasa berkunjung ke situ tentu juga tidak mau lagi datang lagi bila mengetahui kamar Hiang-hiang pernah ada kematian tamu. Jadi hal ini tentu saja akan ditutupi oleh Hiang-hiang dan takkan diceritakannya kepada siapapun juga bila mana tidak terpaksa. Mestinya He Tong Jing bukan orang yang gampang ditipu, tapi sekarang dia memang tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan pada keterangan Hiang-hiang itu, mau tak mau ia harus percaya. Ia termangu-mangu sejenak, katanya kemudian sambil melototi Hiang-hiang, untuk sementara ini biarlah ku percaya keteranganmu ini, tapi kelak bila diketahui kau dusa padaku sekata saja, HMK jika kelak diketahui ku dusta padamu, boleh kau bunuh saja diriku dan takanku sesali dirimu, jawab Hiang-hiang dengan menangis. He Tong Jing tidak memandangnya lagi, dengan langkah lebar ia terus tinggal pergi. Tapi mendadak Hiang-hiang memburu maju dan menarik lengan bajunya sambil berseru, Apa, apa betul kau akan pergi begini saja sudah tentu pergi begini saja, ada apa lagi jawab He Tong Jing. Dengan setulus hatiku cinta padamu, mengapa kau berbalik tidak setia dan tidak berbudi padaku kata Hiang-hiang. He Tong Jing mendengus. Hektometer. Terhadap orang macam kau ini juga bicara tentang setia dan budi, Hah, mungkin kau ini seorang sinting, dengan keras yakipatkan tangan Hiang-hiang dan melangkah pergi tanpa menoleh. Hiang-hiang tidak mencegahnya pula, setelah He Tong Jing sudah pergi jauh barulah ia meludah ke lantai sambil mencibir, Cis memangnya kau kira dirimu sangat cerdik. Huh, masih jauh. Biarpun kau pintar seperti setan juga dapatku kerjai, baru sekarang si nona bermuka apel tadi mendekati Hiang-hiang, katanya, bocah ini sudah buas lagi kejam, kenapa tidak mencari akal untuk membinasakan dia, tapi malah kau biarkan dia pergi Hiang-hiang menghela nafas, katanya, meski bocah ini sok pintar. Namun kungfunnya memang tidak boleh diremahkan. Untuk membunuhnya mungkin tidak terlalu mudah, sebab itulah hanya kuenyahkan dia dengan membohonginya. Dan kalau dia datang, lalu bagaimana tanya si muka apel? Seumpama dia datang lagi ke sini tentu juga dapatku hadapi dia dengan akal lain. Apalagi jejak kita sudah ketahuan, betapapun kita tidak bisa mengendon lebih lama lagi di sini, habis mau kemana jika tinggal di sini tanya si muka apel. Orang semacam kita, kemanapun jadi, ujar Hiang-hiang. Burung gagak di dunia ini sama hitamnya, lelaki di dunia ini sama busuknya, rata-rata pasti gelap perempuan. Maka kemanapun tidak menjadi soal bagi kita, si muka apel tertawa terkih-kih-kih, tiba-tiba ia bertanya pula, lantas kemanakah pengantin baru lelaki kita yang cakap dan menyenangkan itu? Apakah telah kau antar dia pulang ke rumah moyangnya? Oh, belum, jawab Hiang-hiang. Untuk apa menahannya lebih lama ujar si muka apel? Soalnya, bocah si ji ini seperti orang yang hendak dicari oleh atasan kita makanya jilotoa berulang memberi pesan agar menangkapnya hidup-hidup dan tidak boleh dibunuh. Si muka apel tertawa senang, katanya, jika atasan menghendaki mereka, mustahil diadapat hidup lagi. Jipwe Giok tidak sadar sama sekali, entah sudah berapa lamanya, ketika ia mendusin, di dalam rumah sudah dinyalakan lampu, jiak-i sedang duduk sambil minimarak di depannya. Seketika rasa duka membanjir pula, hanya sekejap saja rasa duka itu telah menguasai seluruh jiwaraganya sehingga membuatnya lupa terkejut dan juga tidak taut apapun. Jiak-i tersenyum, katanya, tampaknya tidur Ji Heng cukup lelap, sudah cukup lama ku tunggu di sini dan tidak berani mengganggu tidur Ji Heng yang nyinyak, Pwe Giok malas mengubrisnya, dilihatnya orang mengangkat guci arak Li Ji Hang yang belum habis terminum itu dituangnya ke dalam poci, lalu isi guci arak lain jua dituangnya sebagian ke dalam poci terus diaduknya dengan sumpit, kemudian dia menuang arak dalam poci itu ke cawannya serta diminumnya secegup. Apakah Ji Heng tahu, untuk minum Li Ji Hang ini harus dicampur sebagian dengan arak baru supaya rasanya sedap, kata Jiak-i dengan tertawa. Kalau tidak dicampur, betapapun kuatnya seorang juga pasti akan tidur nyenyak seperti Ji Heng tadi, ia terbahak-bahak, lalu menyambung pula melihat kegagahan Ji Heng. Tadinya kukira Ji Heng adalah seorang kongcuk keluarga bangsawan yang gemar minum arak dan suka pelesir. Siapa tahu Ji Heng ternyata tidak paham kera bagaimana harus minum arak. Supaya maklum, arak yang diberi nama Li Ji Heng atau si merah anak perempuan, pada umumnya arak ini adalah sulingan sendiri keluarga hartawan di daerah Kang Lam, yaitu dibuat pada waktu genap sebulan melahirkan anak perempuan, lalu arak baru itu ditanam di bawah tanah, arak itu baru dikeluarkan lagi bila anak perempuan itu sudah akil balik dan akan menikah. Pada waktu itu arak simpanan tersebut sudah mengental dan tinggal setengah guci saja. Sari arak ini tidak boleh diminum kalau tidak dicampur dengan arak sulingan baru. JPWE Giok sendiri meski berasal dari keluarga terpelajar dan juga kuat minum arak, tapi lantaran peraturan rumah tangganya sangat keras, mengenai hal-hal yang mengutamakan kesenangan ini boleh dikatakan sama sekali asing baginya. Dan baru sekarang ia tahu sebabnya dia merasa pening dan ingin tidur tadi adalah karena pengaruh minum arak Li Ji Hong. Didengarnya Ji Hak Ih lagi berkata pula dengan tertawa, untung juga lantaran Ji Heng tidak paham kerum minum arak sehingga sempat selamatkan jiwa seorang, menolong jiwa siapa tanya PWE Giok. Boleh Ji Heng melihatnya sendiri? Jawab Ji Hak Ih dengan tersenyum. Tengah bicara, datanglah hiang-hiang dengan memapah satu orang. Orang ini memakai baju baru, walaupun tidak begitu cocok dengan ukuran badannya, tapi tetap tak dapat menutupi garis tubuhnya yang ramping, dia menunduk, rambutnya yang panjang terurai menutupi mukanya. Siapa lagi kalau bukan cuh Luigi? Hi, kau, kau tidak meninggal seru PWE Giok terkejut dan girang. Semakin rendah Luigi menunduk, tidak berani menengadah dan juga tidak berani bersuara. Dengan tertawa genit hiang-hiang berkata, dia sebenarnya ingin mati, cuma sayang terlanjur mabuk, tangannya menjadi lemas, matanya menjadi kabur, pisau yang hendak digunakannya untuk menggorok leher itu salah tempat sehingga menyayat dadanya sendiri. Meski sekujur badan kelihatan berlumuran darah, padahal hanya terluka ringan saja dan tidak terbahaya. Segera PWE Giok hendak memburu maju, tapi segera diketahuinya bahwa kaki dan tangan sama sekali tak bisa bergerak Meski pikirannya sudah sadar, agaknya hiat cuh kelumpuhannya tertutup. Didengarnya cuh Luigi sedang berkata dengan suara terputus-putus, Hiang, hiang-hiang, ku mohon sedila kau bunuh saja, bunuh saja diriku, sungguh aku, aku malu untuk bertemu lagi dengan dia. Dengan suara halus PWE Giok lantas berkata Luigi, Janganlah kau bicara demikian, sama sekali tidak ku salahkan kau, asalkan kau masih hidup, sungguh aku sangat gembira. Tapi, meski tidakkah salahkan diriku, padahal aku telah membuat susah padamu, mana, mana hatiku bisa, bisa tenteram dan tidak berduka ujar Luigi dengan air mati berderai. Mendadak Giak ih bergelak tertawa, katanya, Haha sungguh adegan sandiwara yang mengharukan, sampai-sampai air mataku pun hampir bercucuran. Cuma sayang, sekarang bukan waktu main-main bagi kalian, dengan suara para Luigi berseru, Ku mohon sedila kau bebaskan dia, sejauh ini dia sangat baik terhadap Oh Lolo, saya umpama kau hendak membalas dendam, bagi Oh Lolo, jelas sasaranmu bukanlah dia, Sebenarnya aku sangat ingin membebaskan dia, cuma sayang aku tidak berkuasa, ujar Giak ih dengan tersenyum. Jika demikian, ku harap dapat bertemu dengan Bunda Oh Lolo, akan ku bicara langsung dengan dia, kata Luigi. Aku pun ingin mencarinya, cuma sayang, saat ini ia pun tidak sanggup lagi mendengarkan urayanmu, sebab apa tanya Luigi? Sebab dia sudah mati, tutur Giak ih dengan tak ajuh. Hah, dia sudah mati tukas Luigi dengan melenggong. Apakah He Tong Jing yang membunuhnya? Kukira He Tong Jing juga tidak mempunyai kemampuan sebesar itu untuk membunuhnya, ujar Giak ih dengan tersenyum, tadi waktu kulihat dia mengejar keluar untuk mencari diriku, sungguh perutku hampir meledak saking gelinya, waktu itu kak sembunyi di mana? Tanya Luigi. Ketika kalian menjebol langit-langit kamar dan lolos keluar, saat itulah ku buka pintu dari bawah loteng dan sembunyi pula ke dalam kamar itu, jawab Giak ih. Kalian hampir membongkar segenap pelosok rumah ini, hanya kamar yang telah kalian bobol itulah yang kalian lewatkan, diam-diam PWE Giok menghela nafas gegetun, mau tak mau ia harus mengakui langkah Giak ih yang cerdik itu. Meski rada besar resikonya, tapi langkah itu memang benar tak terpikir oleh siapapun. Jika begitu, siapa pula yang membunuh Ibu Ndeoh Lolo tanya Luigi. Siapa lagi? Iyalah diriku ini, kata Yaki. Sekali ini Luigi benar-benar terkejut, serunya kau yang membunuh dia? Bilakah kau bunuh dia pada waktu kalian datang kemari, mungkin mayatnya sudah membusuk, tutur Yaki. Kembali Luigi melengat, ucapnya, habis, siapa pula nenek yang kami lihat itu hiang-hiang tertawa, mendadak ia bicara dengan suara yang sudah berubah, ucapnya dengan terputus-putus, biar, biarkan mati dia, entah sudah, sudah berapa kali ku suruh budak itu jangan, jangan mencelakai orang lain, tapi dia tidak, tidak mau menurut, seketika Luigi melongot, serunya, hi, kiranya, kiranya nenek yang kami lihat itu ialah dirimu ini, betul, memang aku inilah yang menyamarnya, jawab hiang-hiang dengan tersenyum. Oh, rupanya sesudah gagal mencelakai kami, segera kau kembali ke kamarmu sendiri dan cepat-cepat berdandan untuk memulihkan wajahmu yang asli, begitu bukan, pantas He Tong Jing tidak dapat menemukan dirimu, ya, memang begitulah, jawab hiang-hiang. Jelas kalian berdua sudah berniat mengkhianati Oh Lolo, maka pada waktu dia keluar rumah, lalu kah sendiri menyamar sebagai orang tua itu, supaya penghuni rumah hiburan ini tidak curiga. Apalagi orang tua ini juga jarang-jarang muncul di depan umum dan orang luar pun tidak menaruh perhatian, betul, cocok seperti apa yang kalian katakan, lantaran mengincar kungfunya, maka ku kawin dengan Oh Lolo, ujar Jiak Ih dengan tersenyum. Sekarang sudah hampir seluruh kepandainya telah ku kuasai, dengan sendirinya aku tidak memerlukan dia lagi, malahan buah kerasanya bila ku lihat cacongornya itu, maka sudah lama ingin ku bunuh dia, cuma sayang belum ada kesempatan baik, dan pada waktu dia keluar rumah inilah lebih dulu kami membunuh ibunya, sambung hiang-hiang. Kami sedang menunggu pulangnya untuk membereskan dia sekalian, siapa tahu kalian sudah mendahului memberi bantuan kepada kami, Luigi berdiam sejenak sambil berkedip-kedip ucapnya kemudian, jika kami sudah membantu kehendak kalian, mengapa kalian masih juga ingin mencelakai kami kan sudah kukatakan sejak tadi, semua ini adalah perintah atasan, kami sendiri tidak berkuasa, ujar jiyak ih. Perintah atasan apa? Masakan kalian juga mempunyai cukong? Luigi menegas dengan terkejut. Betul, sahut yak ih. Siapa dia? Tanya Luigi. Bila kalian bertemu dengan beliau tentu kalian akan paham, ujar hiang-hiang dengan tertawa. Luigi tercengang sejenak, ucapnya kemudian maksudmu, kami kenal dia? Mungkin kenal, kata hiang-hiang. Luigi tidak bertanya lebih lanjut, sebab ia memang tidak perlu tanya lagi. Diam-diam ia melirik PWE Giyok sekejap, dalam hati mereka sudah tahu sama tahu, jelas orang yang mendalangi jiyak ih itu pasti jihang ho adanya. Lebih dahulu jiyak ih dan hiang-hiang dibeli dan mereka memperalat oh lolo, setelah oh lolo tiada gunanya lagi, mereka lantas diperintahkan membunuhnya. Inilah kera yang biasa digunakan oleh jihang ho, dengan kera yang sama pula ia hendak menumpas tiankan kau cu, bahkan besar kemungkinan setiap tokoh bulim terkemuka zaman ini juga telah menjadi incarannya. Betapa luas dan rapi rencananya sungguh sukar untuk dibayangkan. Kiranya dia juga yang menyuruh kau mengerjai kami, jadi kalian bukan bertujuan menuntut balas bagi oh lolo, kata Luigi. Hiang-hiang menguap ngantuk, sambil mengucek matanya yang sepatia berkata, bila mana kami hendak membalaskan sakit hati oh lolo, yang akan kami kerjai lebih dulu tentu adalah orang si hei itu, dan kalian tidak mengapa-apakan dia, PWE Gio ikut bertanya. Dia toh bukan sasaran yang dikehendaki juragan kami, untuk apa kami bersusah payah mengeluarkan tenaga percuma jawab hiang-hiang. Entah sebab apa, hiang-hiang yang semula kelihatan lincah dan penuh gairah itu, sekarang kelihatan lesu, sebentar-sebentar menguap seperti ingin tidur, sedikit pun tidak bersemangat lagi. Waktu PWE Gio memandang jiak ih, orang ini pun berulang menguap, sampai-sampai air matu dan ingus juga menetes, mukanya juga lesu seperti mendadak tambah tuabelasan tahun. Melihat keadaannya sekarang, siapapun tidak percaya dia adalah lelaki cakap dan gegah tadi. PWE Gio tidak dapat mengorek keterangan lagi dari mereka, sebab tidak cuma malas bicara, bahkan mereka pun malas mendengarkan, keadaan mereka lebih mirip mayat hidup belaka. Sama sekali Luigi tidak paham sebab apakah mereka bisa mendadak berubah menjadi begini titik. Kedua orang yang tadinya masih sedar bugar, dalam waktu singkat bisa berubah menjadi layu. Selang sejenak, sambil menguap hiang hiang tanya jiak ih, apakah kau pun kehabisan rangsum EHM, ya ih mengangguk. Huh, ku tahu kau pasti ada simpanan, kalau tidak bagi sedikit. Lihat saja nanti kalau tidak kuganyang kau, jengek hiang hiang mendadak. Keadaan yak ih tambah lesu, sampai matapun malas membentangkannya, jawabnya, jika aku menyembunyikan setitik saja, anggaplah aku ini biaraanmu, kebicaraan mereka tadi selalu sopan santun, tapi kata-kata mereka sekarang telah berubah kasar seperti umpatan kulidermaga atau bicokok di tempat judi. Malahan dari percakapan mereka itu jelas di antara mereka berdua tiada tanda ada hubungan intim, semua ini sungguh diluar dugaan dan sangat mengherankan. Apalagi, di rumah hiburan ini setiap saat dapat disediakan santapan lezat, mengapa mereka bilang kehabisan langsung segala? Selagi PWE Giyok merasa curiga, mendadak di luar jendela sana ada orang mendesis, SSST. Juragan datang menyusul lantas terdengar suara kresek-kresek orang berjalan melintasi halaman luar sana. Yang datang agaknya ada tujuh atau delapan orang. Seketika semangat Jiak Ih dan Hiang Hiang terbangkit, mereka memburu ke dekat pintu dan berdiri dengan tangan lurus ke bawah, kelihatannya tegang, tapi seperti juga bergembira. Mungkin saking senangnya, dengan mengikik tawa Hiang Hiang lantas berkata, syukur kepada Tian Yang Maha Pemurah, akhirnya Juragan datang juga, kalau tidak, tutup mulutmu bentak yak ih mendadak dengan suara tertahan. Sembari bicara ia terus menyingkap kerai, dan masuklah berturut-turut delapan atau sembilan orang, semuanya memakai mantel hitam panjang menyentuh tanah, memakai topi lebar sehingga hampir menutupi seluruh wajah mereka. Kesembilan orang ini seperti berasal dari satu mesin cetak, serupa, tak terlihat ada suatu perbedaan. Mendadak Luigi menjengek, hektometer, tak tersangka seorang bulim bengcu yang terhormat juga suka bertindak secara sembunyi-sembunyi begini. Tapi biarpun kau terbakar menjadi abu juga tetap dapat ku kenali kau, tiba-tiba satu di antara kesembilan orang itu tertawa dan berkata, kau kenal diriku memangnya siapa aku ini suaranya ternyata halus merdu, jelas suara kaum wanita. Luigi jadi tercengang, ucapnya, dengan sendirinya bukan kau yang kumaksud, tapi ialah, ialah siapa orang itu menegas pula. Sinar mata Luigi lantas menyapu kian kemari di antara kesembilan orang itu, tak terduga delapan di antara sembilan orang itu lantas menanggalkan topinya dan membuka mantelnya. Ternyata semuanya adalah anak gadis yang masih sangat muda dan sangat cantik, semuanya berpakaian yang sangat serasi dengan garis tubuhnya, garis tubuh yang pasti mendebarkan jantung lelaki manapun juga. Biarpun orang buta sekarang juga dapat melihat bahwa mereka bukanlah samaran lelaki. Kembali Luigi melengat, sorot matanya lantas hingga pada tubuh orang terakhir. Perayawakan orang ini seperti lebih tinggi sedikit daripada kedelapan orang yang lain, sikapnya juga lebih mantap dan anggun. Luigi mencibir, jengeknya, sekarang tidak kau perlihatkan wajahmu, Ji Hang Ho mendadak orang itu tertawa, ucapnya dengan pelahan, Ji Hang Ho kau kira aku ini Ji Hang Ho? Segera ia menanggalkan topinya, segera kedelapan orang tadi berebut bantu membuka mantelnya. Kini wajahnya dapat terlihat dengan jelas. Mana bisa dia ini Ji Hang Ho? Dia juga seorang perempuan muda, bahkan terlebih cantik, lebih mempesona. Baru sekarang Luigi benar-benar melenggung dan tak dapat bicara lagi. Tapi JPWE Giok justru 10 kali lebih terkejut daripada Luigi, sungguh tak terpikir olehnya bahwa juragan yang disebut-sebut oleh Ji Ak I dan Hiang Hiang ternyata bukan lain daripada Ki Leng Hang dari Seth Jin Cheng. Kini masih siang hari, cahaya di dalam rumah cukup terang, PWE Giok dapat melihat jelas keadaan Ki Leng Hang. Nyata nona ini sudah jauh lebih masak daripada dahulu, juga tambah cantik. Namun sinar matanya terlebih tajam daripada dulu, sikapnya juga lebih dingin, bahkan bertambah semacam wibawa yang membuat orang tunduk bila berhadapan dengan dia. Ki Leng Hang juga sedang mengamat-amati PWE Giok, ucapnya dengan tertawa hambar, tampaknya kau sangat terkejut, masa tak terpikir olehmu akan diriku PWE Giok menghela nafas? Jawabnya, Ya, seharusnya sejak tadi-tadi harus kuingat padamu, dia pandang Jiak Ih dan Hiang Hiang sekejap, lalu menyambung pula, setelah melihat perubahan mereka tadi seharusnya kuingat akan dirimu, Oh Ki Leng Hang bersuara heran. Sebab hanya orang yang terkena racunmu itulah dapat berubah secepat itu, berubah sedemikian memelas, sebab aku sendiri pun pernah merasakan penderitaan semacam itu, kata PWE Giok dengan menghela nafas. Ki Leng Hang juga menghela nafas, katanya, Cuma sayang, belum sempat kau rasakan nikmatnya, kalau tidak tentu akan kau ketahui bahwa barang siapa sudah merasakan kenikmatan semacam itu, maka penderitaan apapun juga akan terasa setimpal, mendadak ia berpaling dan tanya Jiak Ih, betul tidak cepat Jiak Ih dan Hiang Hiang bertekuk lutut dan menghiakan. Ki Leng Hang menuding mereka berdua dan berkata pula, Coba kau lihat mereka ini, yang lelaki tentu gemar main perempuan, yang perempuan juga bergairah dan memerlukan lelaki. Kedua orang ini tinggal bersama dan boleh diibaratkan kayu kering dan api yang mudah menyala dan terbakar. Akan tetapi aku berani menjamin bahwa di antara mereka berdua pasti tidak ada hubungan pribadi. Nah, apakah kau tahu sebab apa mereka tidak berhasrat untuk mengadakan hubungan intim PWE Giyok tidak menjawab, tapi Luigi segera bertanya, sebab apa sebab padahal kekatnya mereka sudah tidak bergairah untuk berbuat begituan, tutur Ki Leng Hang. Padahal berbuat begituan adalah hal yang paling menyenangkan di dunia ini, setiap lelaki maupun perempuan tentu berhasrat ingin melakukannya. Tapi bagi mereka hal begitu sedikit pun tidak ada artinya. Apakah kau tahu sebabnya sekali ini Luigi juga tidak bersuara lagi? Maka dengan pelahan Ki Leng Hang menjawabnya sendiri, sebabnya adalah karena kenikmatan yang kuberikan kepada mereka berpuluh kali lebih menyenangkan daripada berbuat begituan. Setiap orang yang sudah merasakan nikmatnya Kek Lok Wan, obat mahan nikmat yang kuberikan terhadap urusan lain akan dirasakan hambar dan tidak ada rasanya lagi, Kek Lok Wan apa yang kau maksudkan? Akhirnya Luigi tidak tahan dan bertanya juga. Ki Leng Hang tersenyum, jawabnya, yaitu semacam obat dewa yang paling ajaib di dunia ini. Kau ingin mencicipi atau tidak Luigi berkedip-kedip, ucapnya, mencicipi juga boleh. Bagiku, semakin keras racun sesuatu benda, semakin ingin ku cicipi, kau pun ingin mencicipi mendadak Pwe Giok berteriak. Masakah tidak kau lihat keadaan kedua orang ini? Memangnya kau kira mereka ini orang lemah seperti ini? Apakah kau tahu lantaran Kek Lok Wan yang disebut itulah? Maka mereka tidak sayang menjuara dirinya sendiri, tidak sayang dihina dan dianiaya orang, bahkan rela melacurkan diri dan menjadi bandit. Sudah cukup lama Luigi berkumpul dengan anak muda itu dan tidak pernah melihat Kek Leng Hang bicaranya yang beringas seperti sekarang ini. Nyata dia sedemikian benci terhadap Kek Lok Wan tersebut. Waktu ia pandang Jiak Ih dan Hiang-Hiang, kedua orang sama menunduk malu karena cercaan Pwe Giok itu. Dengan melotot Pwe Giok berteriak pula, tapi kecanduan Kek Lok Wan ini juga bukan tidak dipunahkan, aku justru pernah mengalami sendiri, asalkan kalian mempunyai hati yang teguh, punya keberanian, sanggup menahan siksaan untuk sementara waktu, maka kalian pasti dapat membebaskan diri dari pengaruhnya. Dengan demikian kalian akan dapat bangkit kembali menjadi manusia baru. Kalau tidak, kalian akan semakin tenggelam dan akan selamanya diperbudak olehnya, air muka Jiak Ih dan Hiang-Hiang tampak terangsang, tapi Kek Leng Hang lantas mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menuang satu biji pil berwarna coklat tua, ucapnya dengan pelahan, satu kotak Kek Lok Wan ini mestinya ku sediakan untuk kalian, tapi sekarang kalian tidak ingin menikmatinya lagi, biarlah ku berikan saja kepada orang lain, demi mengendus bau khas obat itu, seketika rasa malu dan emosi yang bergejolak pada wajah Jiak Ih dan Hiang-Hiang tadi sirna seluruhnya. Seketika kedua orang berubah lagi menjadi beringas, seperti anjing lapar yang melihat tulang, dengan pandangan rakus mereka melototi kotak yang dipegang Kek Leng Hang itu. Sekonyong-konyong kedua orang berlutut dan menyembah, dengan suara gemetar mereka meratap, oh, sama sekali tiada maksud kami akan begitu, kata-kata tadi seluruhnya diucapkan oleh dia, Kek Leng Hang memandang mereka dengan dingin, dengusnya, jika demikian, jadi tiada maksud kalian hendak melepaskan diri dari Kek Lok Wan ya, ti, tidak jawab Jiak Ih dan Hiang-Hiang berbareng. Masa kalian rela diperbudak olehnya selama hidup, tanya Tileng Hong. Ya, ya, Hiang-Hiang dan Jiak Ih berebut menjawab lebih dulu. Huh, manusia tak berguna, omel Tileng Hong ini, ambil mendadak ia hamburkan isi kotak kecil yang dipegangnya, sehingga pil kecil-kecil itu bergelimdingan memenuhi lantai, serentak Jiak Ih dan Hiang-Hiang merangka dan berebut memungutnya. Pwe Giok menghela nafas, sungguh ia tidak tega menyaksikan tingkah laku mereka. Nah, sekarang tentunya kau tahu betapa besar kekuatan Kek Lok Wan ini, kata Tileng Hong. Tentunya tidak setiap orang dapat membebaskan diri dari kekuasaannya seperti kau, tiba-tiba ia tertawa, lalu menyambung pula dengan pelahan, terhadap tekat dan keberanianmu, sungguh aku pun sangat kagum, Pwe Giok tidak menghiraukan ocewannya. Tapi Kek Leng Hong lantas berkata pula, mengapa kau tidak menggubris diriku? Apapun juga kita akan sahabat lama. Apalagi aku pun pernah banyak membantu kesukaranmu, mengapa begitu melihat diriku lantas ingin mengelak seperti takut kepada ular berbisa, Pwe Giok diam sejenak, akhirnya menghela nafas dan berkata, betul, memang banyak kau bantu kesukaranku, aku pun tahu harus membalas kebaikanmu, tapi, tapi, jangan khawatir, saat ini belum tiba waktunya ku minta balas jasamu, kata Kek Leng Hong dengan tertawa. Jika demikian, apakah kau, kau ingin, aku hanya ingin mengadakan suatu transaksi denganmu, transaksi Pwe Giok menegas. Ya, transaksi, persetujuan jual-beli, bisnis kata orang Leng Hong mengitah di Pwe Giok, lalu menyambung, tahukah kau bahwa sesungguhnya kau ini seorang yang sangat aneh sejak pertama kali kulihat kau lantas kulihat pada dirimu terdapat banyak hal-hal yang aneh, hal-hal yang aneh bagaimana tanya Pwe Giok. Di, di mana letak keandahanku mendadak Kek Leng Hong berpaling, Giak I dan Hiang Hi yang diusirnya keluar, pintu kamar ditutupnya rapat-rapat, lalu berkata dengan pelahan, pertama, mestinya kau ini putra tunggal Ji Hong Ho, tapi malah, belum habis ucapannya, berteriaklah Lui Gi dengan kaget, apa katamu? Dia putra Ji Hong Ho Kek Leng Hong tersenyum, jawabnya, masa kau tidak tahu ya, dia memang putra Ji Hong Ho, dengan sendirinya kau tidak tahu. Rahasia ini selain aku dan kolau tau memang tidak ada orang ketiga lagi yang tahu, Lui Jim Loto Tipewe Giok dengan melongot, saking kejutnya hingga tidak sanggup bersuara pula. Dapat menjadi putra Bulim Beng Cu zaman ini kan sesuatu yang membanggakan dan terhormat. Tapi dia tidak sudi dan pura-pura mati agar orang mengira dia adalah seorang Jipwe Giok yang lain, se-sebab apakah dia begitu tanya Lui Ji. Bukan saja dia tidak mau mengakui Ji Hong Ho sebagai ayahnya, tidak mau mengaku Lim Tai Ih sebagai bakal istrinya, bahkan membiarkan Lim Tai Ih salah paham padanya dan lebih suka dibunuh oleh nona lain itu. Dia tertawa, lalu melanjutkan, hari itu ku saksikan sendiri pedang Lim Tai Ih menusuk tubuhnya, aku menjadi rada sedih baginya, apa yang terjadi itu mungkin disebabkan persoalan mereka terlalu membuatnya berduka, hanya aku saja yang dapat memahami perasaannya sebab aku, aku pun, sampai di sini dia tidak meneruskan lagi. Masa ayahmu juga berbuat hal-hal yang membuat kau kecewa dan berduka, maka kau pun tidak sudi mengakui dia sebagai ayahmu tanya Ti Leng Hong. Lui Ji menggigit bibir dan tidak menjawabnya. Tapi keadaannya jelas berbeda dengan keadaanmu, kata Leng Hong pula. Memangnya dia kenapa tanya juga Lui Ji. Bukannya dia tidak sudi mengakui Ji Hang Ho sebagai ayahnya, dia hanya menganggap Ji Hang Ho yang sekarang ini adalah Ji Hang Ho palsu, tutur Ti Leng Hong. Keterangan ini membuat Lui Ji terkejut, bahkan air muka PWE Giok sendiri juga berubah. Leng Hong memandangnya dengan tersenyum, katanya pula, di dunia ini banyak orang yang mengira rahasianya sendiri pasti takkan diketahui orang lain, padahal sejak Pipe Bakala hingga kini tiada sesuatu rahasia yang mutlak dapat mengelabui orang lain. Betul tidak ia tahu tidak nanti PWE Giok menjawab pertanyaannya itu, maka ia lantas menyambung pula, bahkan di dunia ini banyak peristiwa yang sudah terjadi di luar dugaan orang seperti kejadian sekarang, kau kira sudah dapat menghindarkan diriku, tapi di sini justru ku pergoki kau lagi, maksudmu, maksudmu kejadian tempoh hari, selaleng Hong sebelum lanjut ucapannya PWE Giok, yaitu waktu berada di kota kecil yang sepi itu, di sana kau kira takkan bertemu dengan siapapun, tak kau duga orang yang melihat dirimu di sana waktu itu sesungguhnya jauh lebih banyak daripada sangkaanmu. PWE Giok menghela nafas, gumannya, ya, memang jauh lebih banyak daripada perkiraanku, kau tahu, aku pun terkejut ketika melihat kau dan Lim Tai Ih masuk ke hotel itu, tapi sampai sekarang aku tetap tidak paham, mengapa kau bisa berada di kota kecil itu selah PWE Giok. Aku berada di sana karena menguntit jejak sebun bukut, tutur Ling Hong, sebab sejak ku pergoki dia, terhadap tindak tanduk orang semacam itu, aku lantas menaruh curiga, selalu ku rasakan mereka itu bukan manusia baik-baik. PWE Giok tersenyum getir, ucapnya, kami tidak mengira karena menguntit jejak mereka, sehingga kalian memergoki diriku di sana, aku pun tidak menduga bahwa mereka sebenarnya sedang menguntit dirimu, kata Ling Hong. Lebih-lebih tak ku duga Ang Lian Hoa juga akan muncul di kota kecil itu. Kemudian baru diketahui bahwa hal itu disebabkan Kepang akan mengadakan suatu pertemuan di daerah Sujuan, maka Ang Lian Hoa kebetulan lalu di sana, Pak I, di dunia ini memang terlalu banyak kejadian kebetulan, ujar PWE Giok dengan gegetun. Ketika Ang Lian Hoa melihat kalian, mungkin dia jauh lebih terkejut daripada ku, tutur Ling Hong pula. Sebab sama sekali tak terduga olehnya bahwa nonalim yang dingin seperti es itu bisa masuk hotel bersama seorang lelaki yang baru dikenalnya, bahkan tinggal di dalam suatu kamar yang sama, Luigi seperti mau bicara apa-apa, tapi urung setelah memandang PWE Giok sekejap. Dengan sendirinya Ang Lian Hoa ingin menyelidiki duduk perkaranya, kata Ling Hong pula. Tapi dia harus menjaga gengsi, tidak nanti dia mengintip urusan pribadi orang lain secara diam-diam, sebab itulah dia memerintahkan seorang anak buahnya yang bernama Song Lo Su agar menyamar sebagai pelayan hotel, Hektometer, memang sudah ku ketahui gerak-gerik pelayan itu rada-rada tidak beres, jengek PWE Giok. Begitu masuk kamarku dia lantas, lantas memandang tubuh nonalim, pelayan umumnya mana ada yang berani begitu masa sudah kau ketahui dia adalah anak buah Ang Lian Hoa tanya Ling Hong. Meski tidak dapat ku pastikan, tapi ku tahu umumnya orang-orang yang bekerja sebagai pelayan dan sejenisnya itu kalau tidak ada kontak dengan Kepang tentu sukar mempertahankan profesinya itu, Leng Hong tertawa, ucapnya, dan mungkin tidak pernah kau duga bahwa Song Lo Su itu diam-diam juga termasuk anak buahku, hah, masa, masakah dia juga sudah kecanduan Kek Lok Wan seru PWE Giok terkejut? Ya, begitulah, jawab Leng Hong. Makanya sebelum dia menyampaikan laporan kepada Ang Lian Hoa, lebih dulu setiap gerak-gerikmu telah dilaporkannya kepada aku. Menurut laporannya, katanya sikap kalian berdua sangat aneh. Malahan waktu untuk kedua kalinya dia masuk kamarmu, dilihatnya Nona Leng. Sedang menangis dengan kepala tertutup selimut, sebaliknya kau berdiri termangu menghadapi dinding seperti mau bertemu dengan orang lain, apalagi yang dilaporkannya tanya PWE Giok. Dia bilang, sebenarnya dia kenal Nona Leng, sebab dahulu waktu Nona Leng mengalami kesulitan, dia juga menyamar sebagai pelayan dan diam-diam meneruskan berita yang diselundupkan Nona Leng. Tapi sekali ini Nona Leng seperti tidak kenal dia lagi, PWE Giok lantas teringat kepada kejadian itu, sebab Ang Lian Hoa pernah bercerita padanya bahwa berita yang diselundupkan Leng Tai yaitu adalah pesan si Nona agar Ang Lian Hoa mempercayai si J.PWE Giok. Semua ini adalah kejadian beberapa bulan yang lalu, tapi kalau terpikir sekarang rasanya seperti sudah lama sekali, seolah-olah kejadian di jelmaan hidup yang lalu. Ki Lek Hong bercerita lebih lanjut, setelah menerima laporan Song Losu itu, aku juga merasa heran, timbul keinginanku untuk pergi ke sana, siapa tahu sebun bukut dan begundalnya sudah berada di sana lebih dulu, bahkan Ang Lian Hoa juga ikut ke sana, ya, aku pun tahu hotel itu telah kedatangan tamu yang tidak sedikit, ujar PWE Giok. Kemudian lantas kulihat Nona Lim mendadak menerjang keluar dari kamar sambil berkauk-kauk, menyusul kau lantas ditusuknya dengan pedang, tampaknya tubuhmu hendak dilubanginya dengan sekali tusuk, Leng Hong memandang PWE Giok dengan terbelalak, lalu bertanya, sebab apakah dia bertindak begitu PWE Giok termenung sekian lamanya, jawabnya kemudian sambil menghela nafas, seperti katamu tadi, aku tidak memberitahukan padanya bahwa aku inilah J.PWE Giok yang makal suaminya itu. Dia, dia menganggap aku berbuat sesuatu yang tidak baik padanya, maka dia ingin membunuhku, Kieleng Hong tersenyum hambar, katanya, melihat kejadian itu, Anglian Hoa, sebun bukut dan begundalnya tentu juga mempunyai pikiran begitu, mereka pun yakin kau telah berbuat tidak senonoh kepada Nona Lim, keteranganmu ini pasti akan dipercaya oleh mereka, tapi aku, masa kau tidak percaya tanya PWE Giok? Ya, satu kata pun aku tidak percaya, jawab Leng Hong. Memangnya kau kira apa yang telah terjadi tanya PWE Giok pula. Pertama, ku yakin dia sudah tahu kau inilah J.PWE Giok yang dahulu itu, kalau tidak, mana mungkin dia masuk hotel bersamamu dan tinggal di dalam satu kamar, tapi mungkin, mungkin dia sengaja mencari kesempatan untuk membunuhku, kata PWE Giok. Leng Hong tertawa, katanya, jika dia ingin membunuhmu, di mana-mana kan terbuka kesempatan baginya, mengapa mesti menunggu sampai berada di hotel? Sebabnya dia bertindak setelah masuk hotel, tujuannya hanya untuk main sandiwara saja, kalau penontonnya sudah hadir semua barulah dia mulai main, air muka PWE Giok semakin pucat, desisnya untuk apa dia main sandiwara untuk para penontonnya, kata Leng Hong dengan tertawa. sebab kalian sudah melihat kedatangan sebun bukut dan begundalnya, bahkan tahu diam diam mereka sedang mengintai gerak-gerak kalian, maka si Nona berlagak bertengkar dengan kau dan seperti ingin membunuhmu, dengan demikian orang-orang itu tentu takkan curiga bahwa kau adalah J.PWE Giok yang dahulu itu, dia tertawa dan berhenti sejenak, lalu menyambung dengan perlahan, justru lantaran ku tahu rahasiamu, makanya dapat ku terka semua ini, kalau aku sudah dapat menerkanya, untuk apalagi kau bohongi aku, kan tiada gunanya kembali PWE Giok termenungpula hingga lama, katanya kemudian, saya umpama betul terkaanmu, lalu kau mau apa tidak mau apa-apa, jawab Leng Hong. Aku cuma kagum dan iri padamu yang mempunyai bakal istri sedemikian pintar dan bijaksana, mendengar kata bakal istri itu, tiba-tiba muka Lui Gi berubah merah padam, lalu mendadak berubah pucat pula, sungguh ya ingin mendekat telinganya, tidak sudi mendengarkannya. Sementara itu Kieleng Hong telah menyambung, berbareng itu aku pun sangat berkhawatir bagimu, sebab orang semacam Ji Hong Ho, sekalipun untuk sementara dapat kau tipu, lambat laun rahasiamu tetap akan diketahui olehnya. Waktu itu ada maksudku hendak memperingatkan dirimu, siapa tahu, begitu melihat diriku kau lantas ketakutan seperti melihat setan dan lari terbirik-birik, sekali ini PWE Giok termenung hingga agak lama, katanya kemudian, lalu apapula transaksi yang kau sebut tadi semua rahasiamu sudah ku ketahui, jawab Leng Hong, bila mana ku beberkan rahasiamu ini, seketika akan mendatangkan malapetaka bagimu. Tapi kau tidak perlu khawatir, bukan saja akan ku tutupi rapat rahasiamu ini, bahkan akan ku bantu kau pula, membantuku bagaimana tanya PWE Giok. Dapat ku bantu kau menghancurkan Ji Hong Ho gadungan itu, sebab aku sendiri pun ingin menghancurkan dia, jawab Leng Hong sekata demi sekata. PWE Giok menghela nafas panjang, katanya, betul, ku tahu ambisimu yang ingin menjadi buling Beng Cu, untuk itu kau harus menghancurkan dia lebih dahulu, dan untuk menghancurkan dia, lebih dulu harus pula kau bongkar rahasianya, sebab itulah kau lantas ingat kepadaku, daripada kau bilang akan membantu diriku, kan lebih tepat jika dikatakan kau bantu dirimu sendiri. Ki Leng Hong tertawa, katanya, saat ini kita berdua mempunyai musuh yang sama, jadi bukan soal lagi tentang siapa membantu siapa, ku kira sama saja apakah kau bantu aku atau ku bantu kau, dan kalau aku tidak sudi bekerja sama dengan orang macam kau ini kan sederhana saja, sekarang juga akan ku bunuh kau, PWE Giok menghela nafas, katanya, A.I., tampaknya aku sudah tidak mempunyai pilihan lain, begitu bukan ya, memang begitulah, jawab Ki Leng Hong. Ia tertawa cerah, lalu menyambung, tapi bila kau mau bekerja sama denganku, tahu akan ku bantu kau dengan sepenuh tenaga, mungkin tidak kau ketahui betapa kekuatanku, untuk itu dapat ku beritahukan padamu bahwa di sekitar utara dan selatan sungai panjang, tiangkang atau yang tsekiang, di sepanjang lembah sungai kuning, dari Saipak, barat laut, sampai Sailam, barat daya, pada setiap kota besar yang penting rata-rata terdapat anak buahku, asalkan ku beri perintah, tentu mereka akan menjual nyawa bagimu, jika benar sebesar ini kekuasaanmu, mengapa kau masih ingin menjadi bulim bengcu, lalu apa manfaatnya bagimu? Kileng Hong tertawa, katanya, setiap orang mempunyai hobinya sendiri, ada orang gemar minum arak, ada yang kemaruh harta, ada pula yang suka main perempuan, dan hobiku adalah kekuasaan, kekuasaan PWE Giyok menegas dengan melengak, ya, kekuasaan, jawab Kileng Hong, orang yang tidak pernah berkuasa, selamanya tidak akan tahu bagaimana rasanya kekuasaan, dan cita-citaku yang terbesar selama hidupku ini adalah ingin melihat para ksatria bulim di seluruh dunia ini sama berlutut dan tunduk di hadapanku, tapi sekarang, sekarang aku hanya dapat beraksi secara rahasia saja, apabila gagal, maka selamanya aku pun takkan melihat matahari lagi, ada sementara orang bilang arak dapat mengacaukan watak dan perempuan bisa merugikan kesehatan, tapi menurut pendapatku, yang paling celaka di dunia ini mungkin adalah kekuasaan yang kau inginkan itulah, kata PWE Giyok dengan menyesal. Sorot Metu Kileng Hong mendadak berubah menjadi merah membara, ucapnya sekata demi sekata, tapi kalau ada sesuatu yang paling menarik di dunia ini, maka hal itu adalah kekuasaan. Betul tidak, tapi hendaklah kau renungkan lagi, meski sekarang Ji Hang Ho jadi bulim Beng Cu, tapi kau kan tidak pernah tunduk dan menyembah padanya, bila kau jadi Beng Cu, dari mana pula kau tahu tiada orang lain yang secara diam-diam menghianat dan membangkang padamu, hal itu adalah lumrah, ujar Kileng Hong. Sekalipun menjadi raja juga pasti ada bawahan yang menghianat dan memberontak. Yang penting asalkan setiap orang menghormat dan tunduk di hadapanku, biarpun ada yang secara diam-diam membangkang juga tidak menjadi soal, namun kedudukan bulim Beng Cu macam begitu akan dapat bertahan berapa lama tanya PWE Giyok asalkan dapat berkuasa satu hari, biarpun cuma satu hari juga sudah puas bagiku, kata Leng Hong. PWE Giyok menghela nafas pula, gumannya, ai, kekuasaan, kekuasaan. Tak tersangka kata-kata ini mempunyai daya tarik sebesar ini, kau tidak perlu banyak mempelajari urusan ini, cukup bagimu asalkan kau paham bahwa untuk menuntut balas, jika ingin membongkar rahasia Ji Hang Ho itu, maka kau perlu bekerja sama denganku, kalau tidak, jalan lain bagimu hanya ada satu, yaitu mati tapi aku pun ada suatu syarat, kalau tidak kau terima aku lebih suka mati saja, kata PWE Giyok. Syarat apa tanya Ti Leng Hong? Aku tidak inginkah sebut-sebut ke Lok Wan di hadapanku, bukan saja tidak ingin meminumnya, aku pun tidak sudi mendengarnya, memangnya kau kira barang ini tidak berharga ujar Leng Hong dengan tertawa, supaya kau tahu bahwa barang ini terkadang jauh lebih bernilai daripada emas. Apalagi kalau kau sudah terima kehendakku, untuk apa ku buang-buang percuma ransum yang sukar dicari ini, asalku terima permintaanmu dan kau lantas percaya PWE Giyok menegas. Di dunia ini kalau masih ada orang yang dapat ku percaya, maka orang itu adalah kau. Apalagi, ia tertawa, lalu menyambung, masih cukup banyak rahasiamu yang tergenggam di tanganku, aku tidak perlu khawatir kau akan ingkar janji, lebih-lebih persekutuan kita ini kan saling menguntungkan, mustahil takkan ku laksanakan dengan baik, wah, tampaknya bila inginku bongkar rahasia mereka, terpaksa aku harus bekerja sama dengan orang-orang seperti kalian ini, betul, kata Leng Hong, sebab orang yang sok anggap dirinya kaum pendekar budiman, pahlawan setia, semua itu sudah berdiri di pihak Ji Hang Ho, jelas tiada seorang pun yang mau membantumu, sebab Ji Hang Ho kan buling bengcu sekarang di dunia ini memang banyak hal-hal aneh dan ajaib. Yang dilakukan PWE Giok sebenarnya pekerjaan yang luhur dan suci, tapi terpaksa harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, terpaksa harus berkumpul dengan manusia yang tidak luhur dan juga tidak suci. Demi hidup, terpaksa ia harus mati lebih dulu. Hal ini kedengarannya sangat lucu dan sukar dipercaya, tapi faktanya memang demikian dan masuk di akal. Memang, ada sementara urusan yang tampaknya benar dan masuk di akal, padahal sebenarnya justru sangat janggal. Betapapun Luigi tidak menyangka kisah hidup PWE Giok masih sedemikian banyak rahasianya yang liku-liku. Baru sekarang ia tahu betapa malang nasib PWE Giok dan ternyata jauh lebih nelangsa daripadanya. Kalau kemalangan Luigi sendiri masih dapat diceritakan kepada orang lain, tapi kemalangan PWE Giok justru harus serba tertutup, sama sekali tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Pula kemalangannya masih dapat memperoleh simpatik dari orang lain, sedangkan kemalangan PWE Giok siapa yang tahu. Dia pandang PWE Giok dengan termangu-mangu, tanpa terasa air mati meleleh pula. Tiba-tiba Kileng Hang berkata dengan tertawa, Cu Luigi, Cu Luigi, nama ini memang sangat tepat bagimu, sesungguhnya kau memang seorang Luigi, anak suka menangis, mungkin cairan yang mengalir dalam pembuluh darahmu juga terdiri dari air mata, dan tahukah kau cairan apa yang mengalir dalam pembuluh darahmu? Jawab Luigi dengan gusar. Jika kau tidak tahu, biarlah ku beritahukan padamu, yang mengalir dalam pembuluh darahmu itu adalah air busuk, air regat, air pecomberan. Nah, Tau Kileng Hang tidak marah, ia tersenyum dan berkata pula, umumnya orang berduka tidak dapat marah-marah, tapi sambil mencucurkan air mati kau masih dapat memaki orang, sungguh aneh, kenapa mesti heran, ujar Luigi. Ada sementara orang sambil tersenyum malahan dapat membunuh orang sekaligus, inilah yang lebih aneh, tersenyum sambil membunuh orang, ku kira untuk kepandayan ini tiada orang yang mampu menandingi si Ohun Kiong Chu Luigi terkejut, hah, kau tahu asal usulku coba kau pikir, apabila tidak ku ketahui asal usulmu, mana bisa ku beberkan rahasia besar ini di hadapanmu, masa aku tidak khawatir rahasia ini akan kasiarkan dari mana kau tahu, tanya Luigi dengan beringas. Jika sedikit urusan ini saja tidak mampu ku ketahui, masa aku berani berebut kuasa dengan Ji Hang Ho jawab kilenghong. Ingin ku beritahu, sekalipun aku masih jauh berpululi di sana, apa yang terjadi di sini pastiku ketahui, tiba-tiba ia tertawa terhadap Ewe Giok dan berkata pula, ah, aku lupa mengucapkan selamat kepadamu. Kau dapat mempersunting istri sepintar dan secantik ini, sungguh mengagumkan dan menggirangkan, Ewe Giok tidak berucap apapun, tanpa terasa ia memandang Luigi sekejap, dilihatnya wajah Luigi pucat lesi, air meco hampir bercucuran pula. Ti, tidak perlu kau berolok-olok padaku dengan, dengan kata-kata demikian, ucap Luigi dengan tersendat. Olok-olok? Masa kau anggap aku berolok-olok kata lenghong? Sambil menggigit bibir Luigi menjawab dengan parau, sudah jelas-jelas kau tahu apa yang terjadi itu cuma, cuma gurawan saja, sehabis mengucapkan gurawan itu sekujur badannya serasa kehabisan tenaga, akhirnya air mata pun berderai tak tertahankan lagi. Gurawan? Masa urusan perkawinan boleh dibuat bergurau tapi, tapi aku, jangan khawatir, ujar lenghong dengan suara lembut, jika kau kira dia akan menyangkal pernikahan ini, maka salahlah kau. Ji Pwe Giok pasti bukan manusia rendah demikian. Tidak nanti dia mengingkari janji dan tidak mengakui kau sebagai istrinya lantaran kau tidak jadi mati, tubuh Luigi bergemetar, sorot matanya beralih pelahan ke arah Pwe Giok. Mendadak ki lenghong berkata pula dengan tertawa, tidak perlu kau tanya dia. Malahan dapat kuajari suatu akal padamu, apabila dia tidak sudi mengakui cu Luigi sebagai istrinya, maka boleh kau mati di hadapannya, diam-diam Pwe Giok menghela nafas, dilihatnya Luigi masih memandangnya dengan termangu-mangu. Belum lagi tahu apa yang harus diucapkannya, tiba-tiba Luigi berkata dengan sayu, jangan kau khawatir, betapapun tidak nanti ku lakukan hal begitu, aku, mengapa tidak kau lakukan? Apa jeleknya tindakan begitu selalenghang mendadak? Seorang lelaki kalau menyukai seorang perempuan segala jalan akan ditempuhnya untuk mendapatkan si dia, dan orang takkan memaki dia, malahan orang akan memuji kepintarannya kira mendapatkan perempuan itu. Sebaliknya kalau seorang perempuan menyukai seorang lelaki, mengapa si perempuan tidak boleh menakal akan, akan tetapi, perempuan kan tidak sama dengan lelaki, kata Luigi. Apanya yang tidak sama lelaki adalah manusia, perempuan juga manusia bukan? Selama beribu-ribu tahun perempuan selalu tertindas oleh kaum lelaki, sebabnya si perempuan sendiri yang memandang dirinya lebih rendah daripada lelaki. Sebab itulah aku harus berjuang bagi kaum wanita, dia melototi Luigi, lalu berkata pula, coba, ingin ku tanya padamu, dalam hal apa kau lebih rendah daripada lelaki, mengapa kau justru memandang rendah dirimu sendiri? Luigi menggigit bibir dan tidak bersuara lagi, tapi air matu yang meleleh di peti sudah mulai mengering, wajahnya yang pucat juga mulai cerah, tidak putus asa lagi. Lenghang mendekatinya dan memegang tangannya, ucapnya dengan suara lembut, adik cilik, kita sama-sama orang perempuan, sebab itulah kita juga harus bersatu padu dan berjuang bagi kaum wanita yang tertindas selama beribu tahun ini, supaya lelaki di dunia ini tidak berani menindas kita lagi, kita harus berbuat sesuatu agar kaum lelaki tahu bahwa perempuan bukan dilahirkan sebagai barang permainan lelaki, melihat air muka Luigi tahulah PWE Giyok bahwa propaganda Kielenghang itu bukan saja telah menggelitik lubuk hati Luigi, hak kekatnya dapat dikatakan Luigi telah terpikat olehnya. Maklumlah apa yang diuraikan Kielenghang itu tentu cocok bagi telinga setiap perempuan di dunia ini. Ia tahu sekarang Luigi pasti tidak lagi menganggap Lenghang sebagai orang jahat. Didengarnya Lenghang lagi pidato pula, pernikahan di antara lelaki dan perempuan memang serupa orang mengail, yang memegang alat pancing biasanya adalah si lelaki, boleh juga sekali tempo perempuan juga memegang alat pancingnya, toh yang mau terpancing hanya orang yang suka saja. Tapi pada saat kau berhasil mengail seekor ikan, bisa jadi ikan itu pun menyangka kau yang terpancing olehnya, dalam pada itu ia sudah membuka hiatul Luigi dan PWE Giyok yang ditutupnya tadi, lalu ia jejalkan tangan Luigi pada tangan PWE Giyok, seperti benar seperti pura-pura, seperti berkelakar tapi juga seperti bersungguh-sungguh ia berkata, Sekarang ku serahkan dia padamu, jika kau berani membikin susah dia awas, pasti akan ku bikin perhitungan denganmu, tiba-tiba PWE Giyok tertawa dan berkata, Terima kasih hapa, kau pun terima kasih padaku Lenghang melenggong. Ya, tadinya ku kuatir dia sukar diberi penjelasan, sekarang barulah merasa lega hatiku, kata PWE Giyok. Ah, meski di mulut kau bicara demikian, di dalam hati mungkin kau caci maki padaku karena aku telah memberi kuliah pada binimu tadi, mana bisa ku caci maki padamu ujar PWE Giyok dengan ta'ajuh. Aku cuma merasa rada heran saja, oh, heran bagaimana tanya Lenghang. Ku heran, apa yang terjadi di sini, kira bagaimana dapat kau ketahui di kejauhan sana? Lenghang tersenyum misterius, ucapnya, masakah kau lupa pada dongeng tentang Kongsun Tiang yang mahir bahasa burung itu? Oh, maksudmu kau terima berita melalui burung mutanya PWE Giyok dengan rada geli. Apakah kau kira sekarang aku masih percaya tentang bahasa burung yang kau kuasai itu jika aku tidak paham bahasa burung, waktu kau terjebak di kamar sumur hantu itu, siapakah yang dapat menolong kau yang, yang menolongku itu kan Nona, Nona Kieleng Yan jawab PWE Giyok dengan ragu. Hahaha mendadak Lenghang tertawa. Kira bagaimana kau tahu itu perbuatan Kieleng Yan? Apakah dapat kau bedakan? Berapa banyak pula kau memahami diri kami PWE Giyok jadi melengak, malahan terasa merinding. Sebenarnya ia percaya penuh Nona yang berdiri di depannya ini Kieleng Hang adanya, sebenarnya ia percaya penuh Kieleng Yan pasti tidak nanti berbuat demikian. Tapi sekarang, ia benar-benar bingung. Maklumlah, terhadap dua kakak beradik itu memang tidak banyak yang diketahuinya. Meski Kieleng Hang kelihatan sangat pintar dan cekatan, tapi siapa pula yang tahu bahwa kelingelungan Kieleng Yan itu bukan pura-pura belaka? Kieleng Hang melototinya dan berucap pula sekata demi sekata, Sekarang dapatkah kau membedakan siapa aku ini? PWE Giyok menghela nafas, jawabnya sambil menyengir, mestinya dapatku bedakan, tapi tambah lama tambah sukar bagiku untuk membedakannya. Leng Hang bergelak tertawa, katanya. Dan sekarang tentunya kau tahu bahwa seorang yang menganggap benar-benar menguasai sesuatu urusan terkadang justru sangat sedikit yang dikuasainya. Sebab bila dia merasa menguasai betul-betul, biasanya ia lantas tidak mau memikirkannya lebih mendalam lagi, diam-diam PWE Giyok berusaha mencerna makna yang terkandung dalam kata-kata Kieleng Hang ini, tanpa terasa ia jadi terkesima. Pada saat itulah tiba-tiba ada orang mengetuk pintu perlahan, terdengar suara orang, katanya ingin melapor sesuatu. Waktu PWE Giyok menengadah, barulah diketahuinya cuaca sudah kelam, hari sudah petang. Yang mengetuk pintu dan masuk itu ialah hiang-hiang, kini sudah bergairah lagi. Tentu berkat keok wan pemberian Kieleng Hang tadi. Ada urusan apa tanya Leng Hang? Di luar kedatangan tiga orang, kau tahuila malam tiba, di sini akan banjir tamu, selaleng Hang dengan dahi berkerut. Tapi hari ini, kau tahu beberapa daripada hari-hari biasa, mengapa tidak kau tolak mereka dan katakan tidak terima tamu, sejak maghrib entah sudah berapa banyak tamu yang ditolak, turuh hiang-hiang, tapi ketiga orang ini tidak mau pergi meski sudah kukatakan hari ini Bong Hoa Loe tidak menerima tamu. Mereka berkeras masuk, Leng Hang menarik muka katanya, Oh, sudahkah kau periksa ketiga orang itu? Siang Hang tidak berani bertindak sendiri dan melapor padaku, maka ku keluar melihat mereka, ku lihat ketiga orang itu berdiri seperti patung di depan pintu dan tidak menerjang masuk secara paksa, demikian tutur hiang-hiang. Bagaimana bentuk mereka? tanya Leng Hang setelah termenung sejenak. Karena di depan pintu malam ini tidak diberi lampu gantung, maka samar-samar hanya kelihatan usia ketiga orang seperti tidak muda lagi, kuda tunggangan mereka kelihatan jenis kuda terkenal dari kuhan GWA, mulut kuda malahan masih berbusa, jelas baru saja menempuh perjalanan jauh dan berlari cepat, maka mereka tidak terlihat tanya Leng Hang. Mereka sama memakai topi pandan yang lebar dan buatan khas sehingga wajah mereka tidak jelas kelihatan, hanya satu di antaranya seperti ada cirinya, yaitu lengan baju kanan seperti kosong melompong, jelas seorang yang buntung tangannya, gemerdep sinar matuk di Leng Hang, ucapnya, jika demikian, ketiga orang ini jelas datang dari tempat jauh, bahkan tidak suka wajah mereka dilihat orang, ya, begitulah, kata Hiang-Hiang. Leng Hang termenung sejenak, jengeknya kemudian, apakah diriku inilah sasaran mereka? Justeru akan kulihat orang macam apakah mereka itu dan untuk apa mereka datang kesini? Apapun juga takanku kecewakan mereka, sebenarnya sikap Luigi sudah kembali biasa, tapi begitu Ki Leng Hang keluar dan tertinggal dia dan PWE Giok saja, ia menjadi kikuk dan tidak tahu kemana tangannya harus ditaruh. Ia pun tidak tahu waktu itu hati PWE Giok sedang senang atau marah, juga tak dapat menerka apa yang sedang dipikirnya, sebab anak muda itu selalu kelihatan tenang dan halus. Ia tidak tahu bahwa hati PWE Giok saat itu juga tidak kurang kalutnya dan tidak tahu kera bagaimana harus bersikap terhadap si Nona serta apa pula yang harus dibicarakannya. PWE Giok hanya tahu dirinya tidak boleh lagi menyinggung perasaan si Nona. Sebab ia tahu, apapun juga, seorang anak perempuan seusia Luigi tentu penuh dengan khayalan yang muluk. Muluk, mudah tersinggung dan juga gampang berduka, tapi juga paling kuat akan harga diri sendiri. Masa inilah masa paling berbahaya bagi anak gadis, anak masa demikian inilah sering terjadi pergolakan batin dan tidak mantap pendiriannya, cukup sesuatu urusan kecil saja dapat menimbulkan petaka bagi mereka. Namun PWE Giok sesungguhnya juga tidak dapat mengakui Luigi adalah istrinya, seumpama usia mereka tidak selisih sebanyak itu, seumpama Luigi memang gadis yang sudah tumbuh cukup masa, sekalipun PWE Giok benar-benar suka padanya, rasanya juga tidak nanti dia mengakui si Nona sebagai istrinya. Sebab, apapun juga tidak boleh PWE Giok meninggalkan Lim Taiyi. Sungguh ia tidak tahu kera bagaimana dirinya harus menyelesaikan urusan ini, sebab itulah dia tidak berani salah omong lagi, sebab itu pula mereka hanya duduk berhadapan saja dan tiada yang dapat dibicarakan. Selagi keadaan terasa canggung, untunglah Kieleng Hong telah kembali. Serentak PWE Giok dan Luigi bangkit dan menyongsong kedatangan Kieleng Hong, tapi baru satu-dua langkah, keduanya lantas berhenti pula serentak, Luigi melirik PWE Giok sekejap, sebaliknya PWE Giok juga sedang memandangnya. Luigi berharap PWE Giok tidak jelas melihat air mukanya, siapa tahu Kieleng Hong justru menyalakan lampu di dalam ruangan. Keruan muka Luigi menjadi merah, ia menunduk dengan senyuman kikuk, cepat ia mundur dan duduk kembali. Setelah mengerling sekejap, Leng Hong mengikik tawa, katanya, baru ku tahu sekarang bahwa semua pengantin di dunia ini ternyata sama, betapapun tabahnya seseorang, apabila menjadi pengantin baru tentu juga akan merasa malu, makin rendah kepala Luigi tertunduk, sampai dia sendiri tidak tahu mengapa mukanya bisa semerah itu. PWE Giok berdehem untuk menghilangkan rasa canggung, lalu bertanya, sesungguhnya siapakah yang datang itu entah, aku tidak tahu siapa mereka jawab Leng Hong. Bukankah baru saja kau keluar melihat mereka tanya PWE Giok? Tidak, hak kekatnya aku tidak keluar, sebab apa tanya PWE Giok pula. Sebab tanpa melihat mereka pun ku tahu apa maksud tujuan kedatangan mereka, tanpa menunggu pertanyaan PWE Giok lagi, segera Leng Hong menyambung, rupanya mereka telah berjanji dengan orang untuk bertemu di sini, makanya mereka buru-buru datang kemari. Orang Kang Ho mengadakan pertemuan di rumah pelacuran kan sesuatu kejadian yang jamat, jika demikian, mengapa gerak gerik mereka sedemikian misterius seakan-akan khawatir dilihat orang kata PWE Giok? Bisa jadi mereka bersepakat akan berbuat sesuatu yang tidak boleh dilihat orang, ujar Leng Hong. Kan banyak perbuatan yang tidak boleh dilihat orang di dunia Kang Ho, asalkan tidak ada sangkut pautnya dengan kita, untuk apa kita ikut campur, PWE Giok termenung sejenak, katanya kemudian, aku menjadi tertarik untuk melihat bagaimana bentuk ketiga orang itu, Leng Hong tertawa katanya, tak tersangka kau ini juga suka ikut campur urusan orang lain, padahal kau sendiri sedang dirundung macam kesulitan, justru lantaran cukup banyak kesulitanku, maka biarpun ditambah lagi beberapa macam urusan lagi juga tidak menjadi soal bagiku, jawab PWE Giok dengan menyengir. Apalagi, bila ku lihat seseorang yang suka main sembunyi-sembunyi dan gerak geriknya menimbulkan curiga, selalu ku rasakan dia pasti ada sangkut pautnya dengan diriku, mencorong sinar matuk di Leng Hong, katanya, cukup leluasa jika kau ingin melihat mereka, cuma sekarang Hiang-Hiang sedang meladeni mereka, ku berani menjamin, dari mana asal-usul mereka pasti suka lolos dasri pengamatan Hiang-Hiang, ah, ku kira belum tentu, mendadak Luigi menyeletuk. Leng Hong tersenyum, katanya, tampaknya kau belum paham urusan-urusan beginian. Seorang anak perempuan yang sudah berkecimpung selama tahun di rumah hiburan begini, maka matanya akan berubah jauh lebih tajam daripada pisau. Misalnya terhadap seorang tamu, betapa bobotnya, tebal atau tipis isi sakunya, begitu melangkah masuk rumah ini segera akan dapat dilihat mereka. Di depan mereka, jangankan orang miskin sok berlagak cukong, biarpun cukong sengaja pura-pura miskin juga akhirnya saku mereka akan dikuras habis-habisan oleh mereka, Luigi tertawa, katanya, berlagak cukong memang jauh lebih gampang daripada pura-pura miskin, pada saat itulah mendadak seorang menanggapi dengan mengikik tawa, Hihihi, Betul, orang yang berlagak cukong memang tidak kutakuti, orang demikian biasanya berani buang uang tanpa banyak yang mereka bawa. Sebaliknya orang miskin kebanyakan sukar dilayani, apabila tidak kau beri rasa enak dulu kepadanya, biarpun saat itu saku mereka penuh duit juga jangan harap akan kau gaet sepeserpun, jelas Hihihi yang telah datang lagi. Bagaimana dengan ketiga orang itu? Tanya Leng Hong. Berada di pavilim sana, lapor Hiang-Hiang. Mengapa tidak kau temani mereka ketiga orang itu mirip patung belaka, ku tertawa pada mereka, sama sekali mereka tidak menggubris, ku bicara pada mereka juga tidak mereka dengarkan, hak kekatnya aku ini tidak dianggap sebagai perempuan ingin ku lihat apakah diriku ini mendadak telah berubah tua atau buruk rupa, masa tiada orang yang tertarik lagi padaku, Luigi berkedip-kedip mendengarkan cerita Hiang-Hiang itu, tiba-tiba ia berkata, bisa jadi mereka orang tuli, Hiang-Hiang bergelap tertawa, mereka tidak tuli, sebaliknya pendengaran mereka sangat tajam, lebih-lebih kakek itu, setiap kali ada orang berlalu di luar, segera ia melompat ke jendela dan melongo keluar, kakek gumam pwe giyok sambil berkerut kening. Kakek macam apakah dia tampaknya sudah atau tahun, jenggotnya sudah putih semua, gayanya juga bukan sembelarang orang, tidak saja kelihatan berduit, bahkan juga seperti cukup berpengaruh, Hiang-Hiang tertawa, lalu menyambung pula, tua bangka yang masih suka pelesir demikian, sebenarnya sudah cukup banyak kuliat, namun kakek yang satu ini rada lain daripada yang lain, apanya yang lain tanya pwe giyok. Orang yang datang ke sini, semakin tua usianya semakin gila perempuan, dan juga makin suka main gerayang, tapi kakek ini senantiasa bersungut, seperti setiap saat siap berkelahi dengan orang. Dia bicara dengan legat daerah mana tanya pwe giyok. Hakikatnya dia tidak berucap satu kata pun, hanya si buntung itu ketika menyeruhku menyediakan makanan telah berucap beberapa kata padaku, logatnya seperti orang dari daerah Kang Lam, bagaimana bentuk orang ini tanya pwe giyok tertarik. Sikap Hiang-Hiang seperti muak dan ingin tumpah, tuturnya dengan rasa jijik, usia orang ini pun tidak muda lagi, bukan saja sebelah tangannya buntung, bahkan mukanya penuh bekas luka yang merah menakutkan sehingga lebih mirip orang sakit leperat, rada berubah air muka pwe giyok, ia termenung sejenak, tanyanya kemudian, lalu bagaimana bentuk orang ketiga Hiang-Hiang tertawa cerah, tuturnya, orang ini masih muda, antara tiga orang hanya dia saja yang paling mirip manusia. Cuma tampaknya dia sudah beberapa hari tidak makan nasi, kurusnya tidak kepalang, tinggal kulit membungkus tulang, sampai membuka mata saja rasanya tidak sanggup. Kembali pwe giyok termenung sejenak, ia berpaling dan berkata kepada Ti Leng Hong, tadi kau bilang cukup leluasa apabila ingin melihat mereka, betul, jawab Leng Hong dengan tertawa, di seluruh dunia, rumah pelacuran manapun, baik besar maupun kecil, sedikit banyak tentu ada sesuatu yang aneh, apalagi rumah pelacuran ini adalah milik Oh Lolo, sesuatu yang aneh. Apa maksudmu tanya Luigi saking ingin tahu? Leng Hong tidak menjawabnya, tapi bertanya malah, menurut perasaanmu, adakah sesuatu perbedaan antara cahaya lampu di sini dengan cahaya lampu di tempat lain? Luigi jadi melengat, ia menggeleng dan menjawab, apa perbedaannya tidakkah kau rasakan cahaya lampu di sini lebih terang dan juga lebih lembut? Oh oh oh, Luigi melongo. Tahukah kau apa sebabnya sebab? Sebab di ruangan ini tidak cuma dua buah lampu saja yang terletak di meja. Pada dinding juga tergantung dua lampu lagi, jawab Luigi. Dan tahukahkah sebab apa kedua lampu itu ditaruh dekat dinding? Kembali Luigi melengat, jawabnya, sebab apa? Sudah tentu untuk penerangan, haha, salahkah seru Leng Hong dengan tertawa. Untuk mengintiplah maka kedua lampu itu dipasang di dinding, untuk mengintip Luigi menegas. Ya, apabila ada orang mengintip di lubang kunci atau celah-celah jendela, bisa jadi akan dilihat olehmu, tapi kalau orang mengintip dari balik lampu sana, tentu takkan kau ketahui, terbeliak meter Luigi, katanya, betul juga, sebab pasti tidak ada orang yang akan memandang ke arah cahaya lampu, saya umpama memandang ke sana juga takkan jelas terlihat, sebab matanya pasti akan silau, betapapun kau memang pintar, ujar Leng Hong dengan tertawa. Pantas Ohlolo sedemikian banyak mengetahui segala seluk-beluk kejadian di dunia kangung, guman Luigi dengan gegetun. Tapi tujuan mengintip bukanlah karena ingin tahu rahasia orang lain, kata Hiyang Hiyang tiba-tiba. Habis apa tujuannya tanya Luigi? Dengan gemas Hiyang Hiyang menjawab, dia tahu adat orang lelaki, bila seorang lelaki masuk rumah pelacuran, maka segala tingkah lakunya yang paling kotor dan rendah akan dikeluarkannya tanpa restan. Maka dia lantas sembunyi di balik dinding untuk mengintip semua tingkah olah kaum lelaki ini, menyaksikan kami dipermainkan kaum lelaki, semakin senang hatinya. Terkadang dia malah menyerep lakinya untuk menonton bersama. Sebab hanya dengan care inilah ia akan mendapat kepuasan, sebab nenek Jompo ini memang sudah terlalu reyot dan tidak bergeirah untuk berbuat sendiri, terpaksa ia harus menintip supaya dapat cukup selaleng hang sambil berkerut kening. Memangnya perlu kau ceritakan lebih jelas lagi terbelalak materuiji, ucapnya, ceritanya memang belum begitu jelas, sebab aku memang belum begitu jelas, sebab aku memang belum begitu paham. Leng hang tertawa geli, katanya, urusan beginian, akan lebih baik jika kau jangan terlalu paham, dengan gemas siang hiang bertutur pula, pendek kata, tujuan nenek itu membuka rumah pelacuran ini sebagian besar juga untuk memenuhi kepuasannya itu. Ya, nenek Jompo ini bukan saja seorang perempuan yang keji dan kejam, bahkan juga orang gila yang kotor dan cabul, PWE Giyok menghela nafas, katanya, tapi sekarang dia sudah mati setiap orang mati adalah orang bajik, sebab dia takkan berbuat sesuatu lagi yang merugikan orang lain. Lalu, untuk apa kau mencaci maki dia? akhirnya Kieleng Hang membawa PWE Giyok ke suatu ruang rahasia yang berdinding rangkap. Sudah tentu, di dalam ruang sempit berdinding rangkap demikian hawa sangat panas, hanya mengintip sebentar saja mereka sudah sama berkeringat. Hanya PWE Giyok saja yang berkeringat dingin. Sebab akhirnya diketahuinya bahwa si kakek yang berlagak tuan besar itu adalah Tong Busiang, sedangkan orang buntung yang bermuka buruk itu adalah Ong Urlau. Seperti diketahui buntungnya tangan dan rusaknya muka Ong Urlau itu adalah akibat terkena racun hingho asam nyocu di hotel kecil itu dahulu. Sejauh ini baru sekarang Ong Urlau muncul lagi di depan umum. Dengan sendirinya muka Ong Urlau sekarang sudah berubah sama sekali. Dipandang dari balik gelas lampu yang tembus cahaya, wajah Ong Urlau tampak beringas menekutkan, seolah-olah benci dan memusuhi setiap manusia di dunia ini. Tong Busiang kelihatan berduduk tenang, lagaknya memang kering sesuai seorang pemimpin suatu perguruan ternama, hanya sikapnya saja kelihatan rada tegang, kedua tangannya tiada hentinya menguta-atik sebuah cawan teh di atas meja. Masih ada seorang lagi yang duduk membelakangi PWE Giok. Dengan sendirinya PWE Giok tak dapat melihat wajahnya, hanya kelihatan bahunya sangat lebar, pinggang kecil. Dengan menempelkan pelingannya ke dinding dapatlah PWE Giok mendengar suara di dalam ruangan itu. Saat itu kedengaran ada langkah orang di luar. Segera Tong Busiang melompat bangun, terang, cawan sampai terjatuh ke lantai hingga pecah berantakan. Dengan mendongkolong urla melototinya sekejap, meski tidak omong apa-apa, tapi PWE Giok sudah dapat memastikan bahwa Tong Busiang ini pasti gadungan. Sebab, ahli senjata rahasia seperti Tong Busiang, kedua tangannya pasti sudah sangat terlatih, kalau memegang sebuah cangkir saja tidak mantap, lalu Kher bagaimana akan sanggup menyambitkan senjata rahasia keluarga Tong yang terkenal lihai itu. Wajah dan sikap orang ini memang persis Tong Busiang yang asli, boleh dikatakan barang tiruan yang sangat sempurna, kecuali kedua tangannya itu. Matelumlah, tangan Tong Busiang yang menjadi andalannya itu memang tidak dapat dipalsukan oleh siapapun juga. Terbeliak mata PWE Giok, seperti mendadak melihat setitik sinar dalam kegelapan, sebab sekarang diketahuinya bahwa intrik busuk komplotan jahat itu toh tidak seluruhnya sempurna, masih ada titik-titik kelemahan yang dapat digempur. Ternyata yang masuk kemudian tidak lain adalah Hiang-Hiang dan beberapa genduk yang membawakan beberapa nampan makanan. Tong Busiang itu menghela nafas panjang, lalu berduduk pula. Di bawah cahaya lampu, senyuman Hiang-Hiang sungguh amat menggiurkan, setiap lelaki yang dilirik dengan senyuman maut Hiang-Hiang itu mustahil kalau tidak segera mengajaknya ke dalam kamar. Sekalipun senyuman maut Gin Hoan Yo rasanya juga tidak sebesar ini daya tariknya, sebab apapun juga Gin Hoan Yo kan cuma amatir saja, sedangkan Hiang-Hiang adalah profesional, memang itulah pekerjaannya. Cuma sayang, dia ketanggor, ong-urgla dan tong busiang itu bahkan sama sekali tidak melirik padanya, apalagi tertarik. Sesudah para pelayan menyiapkan makanan dan minuman, dengan goyang pinggul Hiang-Hiang lantas mendekati tamunya, ia angkat poci arak dan sengaja mempertontonkan tangannya yang putih mulus itu ke depan mata orang. Gelang kemala hijau yang dipakainya sama berdentingan, suaranya juga halus merdu, biar tanpa arak juga suara tertawanya cukup memabukan tamunya. Tapi sayang, ong-urgla dan tong busiang tetap tidak menggubrisnya, seperti tidak melihatnya sama sekali. Namun Hiang-Hiang belum putus asa, dengan suara nyaring seperti bunyi kelemingan ia berkata, silahkan cuan-cuan mencicipi arak simpananku ini, biasanya arak ini tidak sembarangan ku subuhkan kepada tamuku, hanya sekarang harus dikecualikan sebab hanya ketiga ksatria ternama seperti kalian inilah yang belum habis ucapannya mendadak tong busiang mendelik dan memotong ucapannya, dari mana kau tahu kami ini ksatria ternama siapa yang beritahukan padamu Hiang-Hiang mengerling genit, katanya dengan senyuman menggiurkan, masa perlu diberitahu? Sekali melihat sikap kalian yang berwibawa ini, kalau bukan ksatria ternama mana bisa sekereng ini tong busiang mendengus, katanya, kami ini orang dagang, kekayaan kami memang boleh diandalkan, kering, mendadak ong-urgla melemparkan sepotong emas murni di atas meja, katanya, kau ingin memiliki emas ini atau tidak? Meski Bong Hoa Lo ini rumah hiburan yang biasanya penuh tamu berduit, tapi emas seberat ini tidaklah mudah diperoleh apabila tiada hubungan inti mantara tamu dan langganannya. Hiang-Hiang pura-pura menunduk, ucapnya dengan menggigit bibir, apakah cuan ingin, ingin, ku ingin kau keluar dari sini tuh kasong uh lau, keluar dengan membawa emas ini, kalau tidak dipanggil sebaiknya jangan masuk kemari, Lui Jai mengira sekali ini Hiang-Hiang pasti tidak dapat tertawa lagi. Siapa tahu, sambil mengerling Hiang-Hiang berkata pula dengan tertawa genit, ai, jika demikian, biarlah ku ucapkan terima kasih saja, habis berucap segera ia comot emas itu dan benar-benar melangkah pergi. Mendadak orang yang duduk membelakangi PWE Giok itu berseru, nanti dulu Hiang-Hiang menoleh dan tersenyum genit, tanyanya, ada apa lagi tangan orang itu terjulur ke depan, tahu-tahu setangkai bunga goy yang berhias mutiara besar tersunggih di tangannya. Bunga goy yang bermutiara ini jelas jauh lebih berharga daripada sepotong emas tadi, seketika perhatian semua orang tertarik oleh perhiasan ini, hanya PWE Giok saja yang tetap memperhatikan tangan orang itu. Tangan itu tidak kasar, bahkan jarinya halus dan lentik, tercuci sangat bersih, meski baru saja memegang tali kendali kuda dan menempuh perjalanan jauh, tapi tangannya tetap tidak sekotor sedikitpun. Tangan ini tampaknya tidak terlalu kuat, tapi sangat mantap, dengan menyunggih bunga mutiara dan terjulur begitu tetap kelihatan mantap tidak bergoy yang sedikitpun. Dada Hiang-Hiang tampak naik turun, dengan terengah ia berkata, selama hidup tidak pernah kulihat mutiara seindah ini, bolahkah aku memegangnya? Untuk apa hanya memegang saja? Jika kau suka, boleh ku berikan padamu, kata orang itu. Suaranya ternyata suara orang muda, bahkan kedengarannya rada kemalas-malasan. Hiang-Hiang menjawab dengan tersenyum senang, jelas kau tahu tiada seorang perempuan yang dapat menolak pemberian perhiasan sebagus ini. Kenapa kau perlu tanya lagi padaku, tapi kalau kau suka pada perhiasan ini, kau harus tinggal di sini dan mengiringiku minum arak, kata orang itu. Seketika timbul rasa kejut dan heran pada wajah Hiang-Hiang, tanpa terasa ia pandang tongmu siang dan ong uhlau, dilihatnya air muka kedua orang itu bersungut menahan rasa marah, tapi tidak berani menyatakan keberatannya. Dengan sendirinya PWE Giyok jauh lebih terkejut dan heran daripada Hiang-Hiang. Siapakah gerangan pemuda itu? Mengapa dia sengaja memusuhi ong uhlau terang-terangan ong uhlau mengusir Hiang-Hiang, tapi dia minta Hiang-Hiang menemaninya minum arak? Tampaknya ong uhlau hanya berani marah tapi tidak berani bicara, Masa orang si ong ini di jari terhadap pemuda itu? Bahwa mereka adalah satu rombongan dan datang bersama, jelas mereka pun sedang melakukan sesuatu yang penuh rahasia, agaknya pemuda itu pun anak buah Ji Hang-Hiang. Jika begitu, mengapa dia memusuhi ong uhlau dan mengapa ong uhlau jari padanya? Setahu PWE Giyok, kedudukan ong uhlau dalam komplotan Ji Hang-Hiang gadungan itu tidaklah rendah, juga bukan seorang penakut, tapi mengapa mengalah kepada pemuda ini? Tiba-tiba PWE Giyok merasakan pemuda inilah betul-betul seorang tokoh yang misterius. Dengan sendirinya Hiang-Hiang menurut dan berduduk lagi di situ. Malahan ia sengaja berduduk di pangkuan pemuda itu, sekujur badannya terbenam dalam pelukan orang itu. Ong uhlau dan Tong Gu Siang saling pandang sekejap, mereka berpaling ke arah lain dan tidak mau memandang lagi rekannya. Huh, munafik, hipokrit, ejek pemuda itu dengan bergelak tertawa. Sebabnya dunia ini kacau balau begini adalah karena terlalu banyak manusia munafik, diarangku pinggang Hiang-Hiang yang ramping, lalu menyambung pula dengan tertawa, tapi antara kau dan aku tiada bedanya, sama-sama si Yaujin, manusia kecil, rendah, tulen, makanya kita berdua jauh lebih gembira daripada orang lain, betul tidak Hiang-Hiang terkikik-kikik di tepi telinga pemuda itu, ucapnya, ya, bukan saja jauh lebih gembira daripada orang lain, bahkan juga jauh lebih menarik daripada orang lain. Haha, ucapan bagus, ucapan tepat. Harus kuhormati kau tiga cawan seru pemuda itu sambil bergelak. Dia benar-benar menuang tiga cawan arak berturut-turut, sambil mengetuk poci arak ia pun berdendang, manusia hidup jarang ketemu waktu gembira, mumpung ada kesempatan janganlah dilewatkan. Malam sejuk dan indah begini, mana boleh tanpa minum arak. Marilah mari, aku pun menyuguh kalian tiga cawan arak sekali ini, Ong Ulau dan Tong Musi yang ternyata sangat penurut, mereka benar-benar angkat cawan dan menenggaknya hingga habis meski dengan ogah-ogahan dan berkerut kening, kerum minum arak mereka ini mengingatkan orang pada anak kecil yang dipaksa minum obat. Tapi pemuda itu masih terus menenggak araknya secawan demi secawan, berbareng ia terus lalap santapan yang tersedia, malahan seperti santapan itu kurang lezat, berulang ia menggigit hidung hiang-hiang pula. Hiang-hiang tertawa cik kakak dan cik hikik, mendadak ia menjerit. Sakitannya pemuda itu. Hiang-hiang membenamkan kepalanya di dada orang sambil menjawab, Oh, tidak hahaha pemuda itu tertawa. Sudah ku berikan bunga mutiara yang bernilai ribuan tahi lemas tadi, maka aku pun berhak menggigit kau dan terpaksa kau pun menjawab tidak sakit, inilah manusia, setiap manusia ada harganya, ada tarifnya sendiri-sendiri, bedanya cuma tinggi atau rendah tarif saja, dan engkau sendiri apakah pasang tarif tanya hiang-hiang dengan ilmen. Hi, kau ingin membeli diriku? Akanku beli kau dan ku bawa pulang dan ku sembunyikan di dalam kamar, pemuda itu tertawa keras, ucapnya, Cuma sayang, harga diriku terlalu tinggi, jika kau cari duit mati-matian seperti sekarang ini, setiap tamu kau terima dan seluruh hasil pendapatanmu kau kumpulkan, setelah menabung atau tahun, mungkin masih ada harapan, Wah, sementara itu bukankah aku sudah menjadi nenek-nenek ujar hiang-hiang sambil mengikik tawa. Asal ada duit, biarpun nenek-nenek juga tidak menjadi soal, mendengar sampai di sini, di balik ruangan rahasia, Lui Jai tidak tahan dan mendesis, buset, tampaknya orang ini cocok menjadi saudara angkat jiak-ih, kilenghang menghela nafas pelahan, katanya, orang ini mungkin sepuluh kali lebih pintar daripada jiak-ih dan juga berpuluh kali lebih menakutkan. Tapi juga orang semacam dia inilah yang pantas disebut sebagai siau jintulan, tukas buat giok. Dilihatnya pemuda itu berturut-turut menghabiskan lagi tiga cawan arak, lalu memukul meja dan berseru dengan tertawa, meski sekarang kau tidak mampu membeli diriku, tapi aku mampu membeli dirimu. Kau beli diriku atau aku yang membeli dirimu, akhirnya kan juga sama saja mendadak ia berbangkit, hiang-hiang diseratnya sambil berguman, wah, rasanya aku sudah mabuk dan ingin bobok, marilah kita, dengan sempoyongan ia terus tarik hiang-hiang ke kamar sebelah sana, terdengar suara tertawa hiang-hiang dan pintu kamar pun tertutup. Selang sejenak, terdengar pemuda tadi berdendang pula, dendangnya orang mabuk, suaranya semakin lirih dan akhirnya tak terdengar lagi. Mendadak seluruh rumah hiburan itu berubah menjadi sunyi senyap, Luigi dan lain-lain yang mengintip di balik ruang rahasia sana juga tidak berani bersuara lagi. Selang sejenak pula, tongbus yang menggeleng kepala dan berucap dengan menyesal, sungguh aku tidak mengerti, mengapa Bengcu menyuruh orang macam begini ikut ke sini bersama kita, ongurla terpekur sejenak, sahutnya, perintah Bengcu, sudah tentu cukup beralasan, tapi orang sialan ini sebenarnya orang macam apa, kau tahu? tanya tongbus yang. Aku pun tidak tahu, jawab ongurla. Yang jelas Bengcu menaruh kepercayaan penuh kepadanya, sebab itulah beliau memberi pesan wanti-wanti padaku agar kita tunduk kepada perintahnya, apapun juga kehendaknya harus kita turuti, tongbus yang menghela nafas, katanya, tapi dalam keadaan demikian orang ini hanya tahu makan minum dan berfoya-foya, urusan lain tidak ambil pusing, malahan terus pergi tidur segala. Orang macam begini masa dapat dipercaya ongurla termenung sejenak, akhirnya tetap mengemukakan kata-kata yang sama, yaitu, atas pesan Bengcu, tentu ada alasannya, baru sekarang PWE Giyok tahu sampai ongurla dan tongbus yang juga tidak tahu asal-usul si pemuda yang misterius ini. Sejak awal hingga akhir pemuda itu tetap berduduk membelakangi PWE Giyok sehingga yang kelihatan hanya bayangan samping saja, malahan hanya pandangan sekilas saja. diketahuinya wajah pemuda itu sangat cakep, tapi juga seperti pemalas, membuka mata saja rasanya enggan. Sampai saat ini PWE Giyok dapat memastikan sesuatu, yakni bukan saja ia tidak kenal pemuda ini, bahkan tidak pernah melihatnya sebelum ini. Dalam pada itu, tongbus yang dan ongurla masih tetap duduk diam sana, arak setetes pun tidak minum, makanan setitik juga tidak disentuh. Malahan keduanya kelihatan rada tegang dan mulai gelisah. Selang setian lama lagi, tiba-tiba tongbus yang tertawa dan berkata, ku harap orang itu bisa lekas datang, biarlah kita menyelesaikan urusan kita di luar dan biarkan dia menikmati menjadi pengantin baru, coba nanti kera bagaimana dia akan bertanggung jawab terhadap bengcuong urla melotot lagi padanya sambil menjengek, hektometer, cara membicara ini apakah takkan ketahuan belangmu ketahuan belangku apa jawab tongbus yang dengan mendelik. Ingat, sekarang kau ini dalam kedudukan apa sudah tentu ku tahu, jika kau dalam kedudukan sebagai seorang ciang bunjin selatu perguruan ternama, cara membicara hendaknya juga berbau sebagai seorang berpengaruh. Tapi cara membicara yang inginkan orang lain tertimpa malang dan mengharapkan kekacauan dunia ini hanya memperlihatkan kau ini berasal dari kau merendahan. Terima kasih telah menonton!